Pesawat karavan milik pemerintah Kabupaten Puncak tergelincir di Bandara Bilorai, Sugapaintan, Jaya pada Senin 28 Februari kemarin. Dua kru pesawat dan enam penumpang selamat, namun pesawat rusak para dan masih berada di landasan. Pesawat perintis jenis karavan dengan nomor registrasi SASPK-VSW milik pemerintah Kabupaten Puncak tergelincir di Bandara Bilorai, Sugapaintan, Jaya pada Senin pagi 28 Februari kemarin. Pesawat yang dipeloti Kapten Alion Belau ini terbang dari Timika menuju Intan Jaya dengan membawa enam orang penumpang dan sejumlah bahan sembako dan alat bangunan. Setakan landing arah runway 09 di Bandara Bilorai, tiba-tiba band depan pesawat pecah sehingga pesawat tergelincir keluar landasan. Dalam insiden ini, dua kru pesawat dan enam orang penumpang dinyatakan selamat, sementara pesawat mengalami kerusakan cukup parah yakni band depan patah serta baling-baling dan bagasi depan rusak parah. Pesawat ini terbang dari Ngambiri, terlebih 45 menit menuju Intan Jaya. Pesawatnya, atas peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, karena enam penumpang dan satu pilot serta baling-baling pesawat, yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Pesawat dipeloti oleh Kapten Alion Belau dan F.O.I. Lela Yudiat, kedua-duanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk bandara, saat ini bisa digunakan oleh pesawat-pesawat lain yang datang dan pergi dari Intan Jaya maupun keluarga ke Intan Jaya. Aktivitas penerbangan di Bandara Bilorai, Sugapa juga tetap berjalan aman dengan pengamanan ketat dari aparat keamanan TNI Polri. Kecelakaan ini adalah yang kedua kali dalam tiga hari terakhir. Sebelumnya, pada hari Sabtu lalu, pesawat Pilatus milik Smart Aviation tergelincir di lapangan terbang Bayabiru, Paniai. Dalam kejadian itu, dua kru pesawat dan empat orang penumpang dikabarkan selamat, sementara pesawat mengalami kerusakan cukup parah.